Ini, ini, yang kita kan nggak memperhitungkan ini, nah memperhitungkannya kan lubangnya berapa? Kalau sobeknya mempecah, nah itu berarti juga masuk lubang gitu loh ya. Jadi sobek yang nggak bisa dirapatkan lagi, atau pecah ya, ini pecah ini bukan sobek, pecah yang nggak bisa dirapatkan lagi itu masuk kategorinya sama dengan lubang. Kali ini proses sortir bag E2 ya, E2 ini didalamnya masih banyak lubang-lubang yang perlu dipilih. Nah memilihnya di sini memisahkan antara lubang yang satu, lubang dua, itu jadi satu kriteria. Jadi ditaruh di sini untuk kriteria lubangnya satu sampai dua, nah kemudian yang lainnya di sini. Jadi di bagian yang disusun ini, ini kriteria lubangnya itu melebih tiga. Ditambah lagi ada bahan-bahan ataupun bag yang kurang lebar. Nah kurang lebar nanti misalnya untuk ukurannya kurang, disambung-sambungkan lagi, itu dimasukkan di sini. Jadi ada sambungan juga berikutnya. Ini lubangnya, ada satu, ini ada satu lagi, berarti ini masuk lubang kedua. Untuk visualnya, warnanya sudah bagus ini. Jadi kalau tinggal penambalannya saja, proses tambahan kalau bagus, nanti bisa dibikin untuk face. Ini face, yuk di ekspor juga bisa ini, bosku. Yang itu malah empat itu, kan satu dua tinggal yang kecil-kecil. Nah coba yang kalau misalnya gini ya, sudah ketahuan ini, setelah ketahuan dua, dilirik lagi ada satu, pasti sudah tiga. Nah ini bawahnya itu kayaknya tiga lagi, gitu loh. Coba dicek. Itu ada sobek. Yang kayak, yang kayak kemarin ya, ini, ini, ini kadang juga bahannya masih satuan, satu, satu, satu kayu ya, besar gitu. Terima kasih telah menonton! Nah dua lembar, dua lembar, dua lembar lubang juga, satu lembar baru lubang dua. Ini lubang, ini lubang, ini di mata-mata kayunya itu, masih mengalami lubang, makanya disaruh di EGT2. nih nih yang kita kan enggak memperhitungkan ini nah memperhitungkannya kan lubangnya berapa kalau sobeknya mempercah nah itu berarti juga masuk lubang gitu loh ya jadi sobek yang enggak bisa dirapatkan lagi atau pecah ya ini pecah ini bukan sobek pecah yang enggak bisa dirapatkan lagi itu masuk kategorinya sama dengan lubang ya ada pecah diginiin dapat ini bisa kok itu itu bukan masuk jadi itu hanya tetep berapa ada lubang aja itu dua-dua nanti makin makin ke dalam makin makin rapet ya lubangnya itu nah sana ada tengah ya lagi sana ada itu berarti tiga dulu nanti cek lagi ini ini berapa tiga ya Terima kasih telah menonton Potongannya di pinggir jadi ini masuk F2 nanti Pas pecahnya itu segini ketutup yang lain nggak ada cacat jadi masuk F2 Terima kasih telah menonton Ini kita masukkan ke gridnya F2 Fisk langsung Fisk F2 Dapat satu Fisk F2 Sudah lempar lagi Ini F2 ya Ini sebelah sana itu nggak dikasih ya nggak dikasih apaan Nggak Kalau yang seperti begini ya Ada Fisk F2 ini dimulai lagi atasnya Ini kan sudah di bawah ya Bawah ke selanjutnya Jadi untuk posisinya Semuanya di sini Nah di atas Karena ini mau ditambah lagi Ya Balik Ya Yang ini Yang ini karena sudah Sudah Terlanjut Jangan di Gisir-gisir lagi Yang sini saja Ya Nah ini pecah ini sudah masuk ke sana mbak ya Mau dihitung berapa lubangnya misalnya 2 Tapi ini ada pecahnya memanjang sudah masuk di itu Nah yang ini 2 ini Kalau misalnya nah ini cara baliknya ya Terima kasih telah menonton Nah jadi ini ini gini ya kalau misalnya mau Tapi itu cukup gini ya lebih tarik Ini ini di lempet dulu Lempet sedikit biar untuk pegangannya Terima kasih ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton